Ya Tifal, beberapa hal yang akan didalami diantaranya adalah tentunya tadi motif apakah kemudian pelaku ini melakukan pembunuhan ini karena motif ekonomi ataukah motif lain? Kalau tadi yang kita dengarkan bersama yang disampaikan oleh Direskrimum, Polda, Metro Jaya. Karena mengingat Tifal korban dari aksi pembunuhan yang diduga berantai ini tidak hanya kemudian menjaring atau korbannya ini tidak hanya orang-orang dewasa. Tapi kalau kita lihat korbannya ini yang sudah berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian paling tidak ada satu orang anak dan korban selamat. Ini juga yang kita tahu bersama bahwa ada satu orang anak sambung dari pelaku di Bekasi yang akhirnya terselamatkan. Inilah diantara hal yang kemudian akan didalami oleh pihak kepolisian tadi sekitar pukul 15.30, kemudian di Reskribum, Polda, Metro Jaya bersama ada Pus Lapfor dari Bareskrim. Ini juga diperbantukan dengan beberapa dokpol begitu Tifal ini sampai ke lokasi untuk kemudian mengecek kembali, melihat kembali bagaimana kondisi rumah pelaku. Paling tidak di sini ada dua rumah pelaku yakni Solihin dan juga Wowon begitu Tifal dan juga Saudara di mana di kedua rumah tersebut ini ditemukan jasad-jasad korbannya yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini sudah kurang lebih dua tahun ini tersimpan di lokasi tempat kejadian perkara. Saat ini yang sedang dilakukan kami pantau tadi di Reskribum, maksud kami di Reskribum, Polda, Metro Jaya ini tengah meninjau kembali lokasi untuk melihat kembali bersama dengan Pus Lapfor, Bareskrim Polri. Ini kemudian mengecek untuk kemudian tentunya menggali lagi informasi-informasi yang diperlukan. Yang juga menjadi fokus ini adalah apakah kemudian masih ada pelaku-pelaku lain Tifal dan juga Saudara. Karena kalau kita ketahui hingga saat ini pelaku yang sudah ditetapkan atau tersangka yang sudah ditetapkan oleh PH Kepolisian, paling tidak ada tiga Tifal. Yang pertama ini adalah Wowon dan juga Solihin yang rumahnya saat ini tengah kemudian ditinjau kembali, diperiksa kembali oleh PH Kepolisian. Lalu juga ada Deden yang saat ini kondisinya ini juga masih dirawat di ICU. Karena memang kemarin pada saat kejadian keracunan sekeluarga di Bekasi ini, Deden merupakan salah satu orang yang kemudian juga meminum kopi yang diduga terdapat racun di situ. Dan saat ini masih ditangani di rumah sakit di Bekasi. Dan itulah yang kemudian polisi akan coba menggali, jangan sampai masih ada kemudian pelaku yang tersisa, apalagi jangan sampai kemudian justru otak dari pelaku ini yang kemudian terabaikan atau tidak bisa diamankan atau ditangkap. Dan selain dari pelaku-pelaku, korban Tifal ini juga lah yang kemudian menjadi fokus polisi. Karena kalau kita melihat Tifal dan juga saudara korban, hingga saat ini sudah ada sembilan korban Tifal, di mana tiga kita ketahui baru saja terungkap kemarin, di mana saat kejadian keracunan itu terjadi. Dan sebelumnya ini ada beberapa korban juga yang sudah lama ditutup-tutupi begitu oleh pelaku, di mana korban ini dikubur di rumah masing-masing pelaku, baik Deden maupun Solihin. Di tempat kami melaporkan saat ini, Tifal dan juga saudara, paling tidak ada dua rumah yang kemudian dijadikan TKP, tempat para pelaku kemudian mengubur jasad dari korban-korbannya. Yang pertama, di rumah dari Solihin atau yang kerap disapa oleh tetangganya ini sebagai Ihin, ada satu lubang yang berisi kemudian dua jenazah, yang sudah paling tidak menurut informasi dari pihak kepolisian ini sudah kurang lebih dua tahun berada di dalam lubang tersebut. Jenazah yang berhasil disembunyikan. Dan selanjutnya di rumah dari Wowon, Wowon ini rumahnya agak masuk lagi ke dalam, Tifal dan juga saudara, dan di situ terdapat satu orang jenazah yang kemudian jenazah itu merupakan jenazah anak-anak yang diduga ini merupakan anak dari Wowon sendiri. Namun polisi masih kemudian menggali lebih lanjut siapakah atau apa kemudian motif dari Wowon kemudian menguburkan jenazah anaknya sendiri di rumah tersebut dan bisa dibilang ini ditutup-tutupi begitu, Tifal. Anda yang berada di sana bahkan sebelum otoritas kepolisian datang ke TKP untuk melakukan pengecekan kembali, karena lokasinya padat penduduk ya, jadi tidak ada jarak yang cukup lebar antara satu rumah dengan rumah yang lahir. Dengan kasus semacam ini, dari obrolan Anda bersama dengan warga sekitar, apakah warga sempat menaruh curiga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersangka atau ada hal lain yang mungkin mencolok di mata warga sekitar? Tifal, ketika kita atau siapapun sebetulnya kemudian datang ke lokasi ini, hal itu juga pasti menjadi suatu hal yang akan dirasa janggal. Karena memang betul sekali, Tifal, kalau kita lihat dari kondisi pemukiman di sini, ini benar-benar padat penduduk, di mana di depan rumah ini hanya ada jalan sempit yang mungkin hanya muat untuk dua motor begitu, Tifal. Jadi inilah yang kemudian kami tanyakan, kenapa bisa kemudian rumah sepadat penduduk ini tidak kemudian ada tetangga yang melihat aksi dari pelaku, apalagi kalau kita lihat dari kuburan dari jasad-jasad korban ini dikuburkan oleh pelaku ini di halaman rumah. Nah, itulah yang kemudian menjadi pertanyaan selain itu, Tifal, yang juga kami rasa janggal di sini adalah para korban. Ini adalah keluarga dan juga kerabat dari para pelaku. Dan kalau kita melihat dari keterangan pihak kepolisian, di mana korban ini sudah paling tidak disembunyikan jasadnya selama ada yang satu tahun, ada yang dua tahun. Yang kami pertanyakan di sini adalah bagaimana mungkin kerabat dari korban atau teman-teman dari korban ini tidak kemudian mencari keberadaan korban. Inilah juga yang kemudian masih didalami oleh pihak kepolisian, Tifal, dan juga saudara. Dan tentunya ini yang mungkin juga akan bisa mengungkap apa sebetulnya motif dari pelaku ini, Tifal. Selain mengecek TKP di rumah yang menjadi tempat kejadian perkara dari kasus pembunuhan perantai ini, adakah hal lain yang juga bakal dilakukan otoritas kepolisian untuk bisa mendalami lagi kasus ini? Tadi dari Direskrimum, Direskrimum maksud kami, Tifal, Direskrimum Polda Jabar ini juga menyebut bahwa akan ada psikologi dan juga psikiatri forensik yang akan kemudian mengecek bagaimana sebetulnya kondisi kejiwaan korban. Dan apalagi kalau kita melihat ini sebetulnya bisa kita bilang bukan kasus pembunuhan berantai biasa karena ini melibatkan motif-motif klinik begitu Tifal dan juga saudara di mana kemudian berdasarkan keterangan ini berikan dari pihak kepolisian sebelum-sebelumnya bahwa pelaku ini kemudian membunuh sejumlah korban yang kalau kami telusuri dan juga berdasarkan dari keterangan-keterangan tetangga dan juga pihak kepolisian korban-korban ini merupakan orang-orang terdekat bahkan istri dan anak sambung ataupun anak dari para pelaku. Ini kemudian melibatkan motif-motif yang tidak biasa atau motif klinik pembunuhan ini dilakukan untuk kemudian agar pelaku ini informasinya bisa memperkaya diri begitu berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian. Inilah yang kemudian terus digali bagaimana keadaan psikologis dari para pelaku ini juga menjadi hal yang terus digali oleh pihak penyidik Tifal.